Sahabat petani, tempat ini adalah tempat dimulainya proses molinasi. Para pekerja yang sahabat petani lihat di video ini sekarang adalah antropogami atau panggulu tanaman yang tugasnya mengawinkan tanaman dengan meneransper serbuk sari dari bunga janpam ke puting bunga bentina. Lalu, mengapa sih harus dilakukan oleh manusia? Karena proses ini membutuhkan pengetahuan dan keterampilan manusia untuk membuat paritas-paritas baru yang unggul serta tahan terhadap virus. Selanjutnya, kita akan mengunjungi salah satu pabrik bibit terbesar di Indonesia. Untuk membuat dirasa penasaran, kami akan mengajak sahabat petani melihat secara langsung proses pembuatan bibit. Pabrik pertama yang akan kita kunjungi adalah pabrik pengolahan bibit jagung unggul yang ada di Jember, Jawa Timur. Dan, selamat datang di Bintang Asia, Perusahaan Bibit Nasional Karya Anak Bangsa. Nah, sahabat petani, di tempat inilah proses penyotiran bibit dimulai. Dengan sedikit bantuan manusia dan menggunakan mesin pemrosesan benih modern yang canggih serta dengan laboratorium yang terbaik sehingga bisa mendapatkan benih-benih unggul dengan berbagai paritas-paritas terbaik. Terima kasih telah menonton! Jago apa ini, Bang? Ini jagung. Ini berita, paritas, bedras 9 sama bedras 32. Itu kebutuhan keperintah. Kalau kita riset, lebih dari 6 bulan. Seperti itu. Apalagi di gudang terkondisi. Saya bukan atur komentar 12 bulan. Kita bisa 24 bulan, nggak kira bisa. Tapi kan... Itu kebutuhan keperintah. Iya. Kita mau kirim juga di uji dulu. Walaupun uji sebelumnya sudah lulus. Di uji lagi. Jadi kita pastikan untuk kita tetap konsisten. Sahabat petani, sebelum kita lanjut melihat pabrik yang lain, alangkah baiknya, kita berkenalan dengan pemilik perusahaan segudang prestasi ini. Di balik kesuksesan perusahaan ini, pasti ada owner yang hebat dan inilah sosok beliau. Baik, perkenalkan diri. Nama saya Salasulitiano. Ini istri saya. Saya di sini sebagai pendiri, sebagai owner, dan sebagai presiden direktur di PT Berkita Asil. Alhamdulillah, ini nomor HP saya. Nanti ketika panjang dengan yang masih belum mempunyai HP, silahkan. Kupuk mudah diingat. 081-2345-55-01. Ya, baik, kita lanjutkan. Ini wajah saya ketika 18 tahun ulang tahun PT Berkita Asil. Sampai mudah, ya? Kira-kira mempunyai HP saya berapa? 30 atau 60? Saya sebagai obat di Bintang Asia ini dan sebagai pimpinan kuncak, yaitu presiden direktur PT Berkita Asil. dan saya sebagai ketua asosiasi perbenian Indonesia di Bintang Tanah Paman. Ya, yang akutannya ada asing, ada PMA, ada ya, Chinese, ada lokal, dan sebagainya. Tantornya di Jakarta. Silahkan bisa dibaca dan saya juga menjabat beberapa organisasi di keagaman dan juga yang saya banggarkan. Saya pernah dipilih oleh negara. Mewakili negara di dalam hadapi tuntutan dari perusahaan asing. Kampang itu, yaitu tahun 2014 tahun 2015. Kenapa saya diminta oleh udara? Karena saya adalah salah satu dari pengusaha nasional yang bisa menghadapi tuntutan asing. Apa tuntutannya adalah tuntutan dikembalikannya modal asing 100% di undang-undang nomor 13 tahun 2010 pasal 100 dan pasal 131 yaitu tanggal 19 Maret 2015 Alhamdulillah kami para putra bangsa bisa memenangkan atau bisa memenangkan hakim-hakim itu bisa menolak tuntutan dari para perusahaan-perusahaan multinasional atau perusahaan THA. Untuk itu panjirinan hakim di Bintang Asia adalah sahperma. Di samping panjirinan mempunyai jiwa nasionalisme panjirinan juga bisa berjuang untuk bangsa dan negara. ini ketika saya mewakili seminar di Taiwan di Taiwan ada dua wakil kemudian ini ketika saya mewakili ASEAN di Thailand ini saya dulu benteng ya jadi ada dua dari Kementerian Ibu Novi dan dari Swarta saya sendiri jadi seperti itu nah ini ini yang saya padakan karena mencari foto seperti ini sulit karena semua begitu masuk foto-foto itu sudah harus dinomotifkan apa HP-HP itu dinomotifkan dan ini salah satu apa namanya ketika saya berbicara dengan buka hakim untuk memantahkan bahwa Indonesia itu mampu dalam rangka menyiapkan kebutuhan keperluan nasional kita kita kemampu bahkan mantan menteri mantan dirjen juga asing gitu ya ya kalau mantan menteri itu bunga rata rata ya mantan dirjen itu semua tercatat tidak perlu saya pakai inisial semua tercatat di dalam berita acara di mahkamah komitusi nah kemarin beberapa minggu yang lalu perusahaan ini menerima CNE Indonesia perusahaan dan saya sendiri sebagai putra bangsa sebagai apa namanya tokoh masyarakat juga menerima penghargaan dari CNE Indonesia tempat baik kita langsung saja jadi PT.P.P.C.T.A.S.I.A.D. dibidikan dulu ketika kita mempunyai obsesi ketika kami para putra putri bangsa mempunyai obsesi untuk mewujudkan kebangkitan kemandirian perbelian nasional sebagai sumber varitas unggul bikini dimana kami kumpul di Jogjakarta jadi kami kumpul di Jogjakarta akhirnya lahirnya PT.P.P.C.T.A.S.I.A. jadi perusahaan ini adalah perusahaan perbelian panah-pangan dan horticultural yang didirikan oleh para putra putri bangsa yang mempunyai obsesi untuk mewujudkan kebangkitan perbenian nasional sebagai sumber paritas unggul di dunia ya Alhamdulillah perusahaan ini sudah mempunyai visi yang sudah direlisi yaitu ingin menjadi perusahaan terkemuka di Asia yang penubah bagi pemilik karyawan petani dan masyarakat nah itu jadi berusaha kenapa PT.P.P.C.T. Benih cita Asia karena kami mempunyai cita-cita ingin menjadi perusahaan perbeningan terkemuka di Asia yang penubah bagi pemilik karyawan petani kita masyarakat itu visi dari perusahaan insyaallah kita sudah membuka calon-calon di luar negeri dan sudah ekspor di 10 negara dan kami sudah mempunyai karyawan di luar negeri dan kalau anda bisa lihat di website kami ada banyak roker-roker untuk kebutuhan luar negeri ya ada tenaga asing di luar negeri ada di kamboja yang disi ada itu banyak kebutuhan kebutuhan karena mempunyai kompetensi yang bisa diadakan untuk ditempatkan di luar negeri ya menurut timut tetang asyik menunggu yang disiap ditempatkan di hal misi kami adalah melakukan penelitian dan pengembangan paritas umbul yang lebih umbul yang lebih produktif yang lebih tahan terhadap penyakit terpapius yang lebih tahan cekaman baik tahan cekaman genangan tahan cekaman kekeringan cekaman apa namanya OPT dan segala macam dan juga mudah di dalam budidayanya ya jadi kami terus berusaha karena ingin menjadi visi berusaha tim research and development itu berusaha untuk melakukan penelitian penelitian nanti pencembangan akan sampai di sana kemudian yang kedua adalah memproduksi berni bermutus dengan memberdayakan petang nitra yang ada di Indonesia Alhamdulillah sekarang sudah ada 40.000 petang nitra yang kami berdayakan 40.000 petang dari Indonesia jadi sudah cukup besar nilai pembelian kami kepada petani karena harganya sudah akan tetap dan kami bina petani tersebut untuk menghasilkan bedi-bedi sesuai kebutuhan ke Indonesia yang ketiga adalah memberikan kepuasa pelanggan pelanggan ini adalah raja raja dari bos kalian semua dari bos dari bos jadi rajanya adalah iya pelanggan pelanggan ini maka kita harus memberikan kepuasan dari pelanggan kita dan kami terus konsen di dalam membentuk karakter super berdaya manusia yaitu di bidang HRD bagaimana pengembangan super berdaya manusia kita terus tingkatkan jangan hanya pintar pemain dari Barcelona ke Madrid dari sana ke sini saya tarik nah itu tapi ini tujuan pertama jadi kenapa bintang Asia cepat berkembang karena bintang Asia seperti timnas kalau timnas cepat menuju ke dunia bintang Asia sama pemain di sana bagus yang masih belum sadar membela paksa dan negara kami tarik di sini berupaya saya membantu company-company saya berupaya saya membantu orang-orang masing yang nanti akan dikembalikan kepada negara yang masing masing maka saya sadarkan supaya mereka bisa kembali kebangkuan kita ya itu kami juga diadakan ke sini daripada 60-60 yang berbau-bau PMA yang dibanding kita kasih dan tema ketik itu sudah tersebar di seluruh Indonesia mulai dari Aceh Papua dan seluruh pulau bahkan di luar negeri dalam rata apa memberikan kekuasaan pelayanan kepada pengguna dan penyelur yang ada di Indonesia dan juga melakukan pengembangan pemasaran di luar negeri khususnya di rumah Asia kenapa kenapa Pak Asia selalu karena PT nya sudah PT menikitra Asia bukan PT menikitra jember dan PT menikitra Asia di bisnis selanjutnya melakukan perakitan paritas paritas merangkik merangkik paritas tersebut sesuai kebutuhan yang disampaikan oleh produk development nah dimana tempatnya Alhamdulillah kami tempatkan di sentral Jawa yaitu di Celacap untuk Lauleng di menengahnya di Berbes dan di dataran tingginya di Pemala dan juga banyak riset kami ada di Garus ada di Simanumun ada yang di Jerpol ada di Manggilan dan lain-lain ya membuat suatu paritas itu bukan NS bukan hanya seperti membuat tahun ya butuh waktu minimal 4 tahun ya jadi di tanah untuk mendapatkan kandidat itu butuh 8 musim kemudian diuji secara internal 1 musim 2 musim baru diuji diadaptasikan diuji di marketing itu 2 musim begitu lolos diusulkan nah ketika sudah lolos baru diujikan ke pemerintah untuk mendapatkan legalitas setelah mendapatkan legalitas itulah baru bisa diproduksi dan dipasarkan alhamdulillah tim riset BTP Dicitrasia sudah berhasil memperoleh 251 baritas baik tanaman pangan dan horti butuh dan sebetulnya pemerintah dan wali 2 tahun ya nah selanjutnya setelah mendapatkan baritas itu bukan ujung-ujung yang dijual Pak Nisa paling dapatnya 5 gram dan sekian sekian nah kelas benih itu ada 4 ya ada 4 kelas yang dihasilkan oleh riset itu namanya benih breedership atau benih penjenis lalu dikembangkan menjadi benih foundation sheet MS dan dari MS kemudian diperbanyak lagi menjadi benih stock sheet nah baru setelah stock sheet diperbanyak menjadi benih komersi yang ada di bapak-bapak sekalian adalah benih komersi jadi sudah ada patikan tadi 5 4 musik makanya kalau ada launching produk kok gak selain selain kok ini saja 4 kali Pak ya oke nah kenapa ditutupi begini Pak ayo berapa kok ditutup ya malu Pak selain kaget Pak ya jadi biar ini tidak selingkuh Pak biar tidak tercerit selingkuh jadi tanaman juta asia itu memang setia-setia semua tidak boleh selingkuh ya jadi agar tidak terjadi kontaminasi genetik antar tanaman kalau dimana gak perlu sudah bebas kami bebas tapi kalau jadi tanaman dia berapa begini Pak oke baik setelah kita mendapatkan tetuannya gak ujung-ujung lalu di produksi Pak harus dicari teknologinya dulu melalui ship production research sinkron gak antara jantan betina itu kawinnya bersamaan nah nanti jantannya ingin kawin petinanya masih prematur atau petinanya ingin kawin jantannya masih masih belum sunah enggak bisa jadi harus betul-betul sinkron makanya butuh ship production nutrition nah itu ya jawab kemana seperti itu Pak nah setelah sudah selesai maka diproduksi di tingkat Pak Suak Lola kami juga punya Pak Suak Lola nanti Bapak akan di ajak besok ke salah satu titik produksi Pak Suak Lola yang milik PT BCA milik sendiri dan kami sudah bekerjasama dengan 40.000 peta baik dalam manpangan dan kurang lebih setiap tahun tidak kurang dari 10.000 peta kami menanam benih-benih sesuai kebutuhan dari PT Benih Petra Asia kemudian selanjutnya bahwa benih yang kami jual itu adalah benih yang berkualitas untuk mendapatkan benih yang berkualitas maka harus dilakukan sertifikasi emangnya cuma guru yang sertifikasi benih juga sertifikasi ya sekarang kan guru TK sertifikasi guru SD sertifikasi nah sekarang benih-benih BCA itu harus melalui proses sertifikasi dan mulai 2009 PT Benih Petra Asia sudah dipercaya oleh Direkturan Jenderal Tanah Lampangan dan Portimutura melakukan sertifikasi mandi mandi jadi kenapa kok labelnya dibuat sendiri kenapa kok diawasi sendiri kenapa kok fotonya sendiri karena sudah dapat kepercaya apa buktinya sertifikat LSSM nomor 10 ya 2009 itu adalah bukti bahwa PT TVA sudah menyebabkan kepercayaan dari Republik General dan Portimutura Jangan khawatir kok gak sama dengan DHSP yang pakai kertas kok bikin langsung di kemasannya beda bro beda ya jangan khawatir mulai dari sebelum tanah perasaan pendahuluan pegetatif generatif sampai semua itu diawasi secara tetap tanaman demi tanaman supaya tanaman gak seliku tanaman itu bagus mutunya baik itu diawasi oleh tim Lampangan dan setelah masuk di sini juga dilakukan pengujian turunin nanti Bapak akan lihat ya pengujian turun kami seperti apa yang jelas kami menetapkan di atas ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau istan ya jadi kami menetapkan kepada seluruhnya bahwa mutunya yang ditetapkan oleh pemerintah di atas ketentuannya telah ditentukan oleh pemerintah atau istan nah ini adalah pemerintah yang memproses mulai dari beri masuk beri-turi proses dikemas tapi dikirim nanti Bapak juga akan diperlihatkan kebetulan ini ada kunjungan dari beberapa jenderal ya disini memang kunjungannya udah cuma presiden aja belum berikutnya kalau menterinya kalau lihat gambar-gambar menteri jangan lihat menghormatnya mbak ya tapi kira saya ikut di botan itu ada pak menteri ada wamen di situ ya yaitu disini masih belum tinggung presiden mudah-mudahan pak babo disini kemudian kami juga mempunyai divisi shift research shift research kalau yang di-ADD adalah research and development yang tentang research maritas kalau ini shift research yang dilakukan research tentang benih bagaimana benih semangka yang tadinya tubuhnya 60% bisa 90% diutakatik oleh shift research kenapa kok disuruh gak boleh digendam gak boleh direndam dan segala macam di Madrid nah itu itu artinya sudah melalui shift research kalau udah gak boleh direndam ya jangan direndam akan hilang sesuatunya hilang nah sekarang divisi marketing divisi marketing itu sudah tersebar di seluruh Indonesia kami ada 6 area manager area manager satu sekarang angkula area di Jakarta sedang mewakili kami karena ada acara yang bersamaan ada trade expo internasional kemudian area 2 ini ada mas Eko Wahili ya makanya tadi begitu saraman nama saya bawa bawa makanya kalau orang marketing bawa kemana makanya yang sungguh-suka asing masih ditanya uang ayat 3 ini Pak Bahri setiap hari saya akan minta ibu seluruh tempat ada di menunggu di sana kemudian di main di Paris yang ini untuk Kalimantan dan ini mas saya di Indonesia di Sulawesi dan insyaallah siapa yang mau di Kamboja kemudian di Malaysia sampai di negara-negara lain tapi siapa yang bisa ditransport pemain kemudian kami juga mempunyai diri spainan ini pimpinan mas Epeti jadi bapak-bapak yang berhubungan dengan mas Epeti makanya Epeti yang orang berpunyai nah tadi yang kualiti tersebut lupa kelewatannya mas Adia Nuliandri ini yang bagian kualiti manager yang bagian mengawasi dan segala macam dan yang punya divisi AR ya divisi AR SDM itu ada bapak Hermanto Hermansyah Hermansyah dan juga HR IT manager itu ada topik timur yang tadi yang berdiri di sini jadi BCH itu lengkap buru dan gila lengkap ya nah ini ada gambar-gambar yang mungkin sudah bapak pernah lihat ya jadi memang dulu apa namanya muda atau kentok yang kecil dulu tahun 2006 2007 dan personennya juga sedikit dan alhamdulillah terus berkembang-berkembang ini beberapa gambar yang ada di sana saja ya nanti bagian lengkapnya akan dijelaskan di produk modit yang akan kita lakukan dan terima kasih saya cukup bangga dan senang sekali bisa bapak-bapak mbaknya cuma satu bisa memberikan kontribusi terus kita bermitra jangan hanya berhenti di acara bootcamp yang berhenti pada tahun ini kita siapa tahu disewa tolong dong diindoskan di sini produk ini akhirnya sampai dibayar ya ini saya tiap hari mau bawa produk bapak tinggal itu hidungannya berapa ya ini ini orang-orang yang luar biasa dengan kesibukannya tapi luar biasa bisa memberikan kontribusi di dunia maya ayo nanti ke depan yang hanya berhenti di sini ikat kontrak dengan kami ya jadi biar cepat mendapatkan hasil nanti gitu ya nanti pasti saya akan di monitoring di cek tenangan alhamdulillah itu akan upload-upload baik terima kasih bapak-bapak sekalian selamat datang agak langgi sama semua saudara-saudara kita dulu semua ya dulu ya dulu selamat kasih bisa cowok artinya saya menganggap saudara-saudara kami semuanya anggap semua disini enggak usah buat kopi buat sendiri ke dapun gitu gak punya basu belakang buat kopi kalau mau rokok disini satu batang 1 juta 1 juta 1 juta 1 batang lepon 3 sebu disini dulu 100 ribu masih ada yang enggak begitu 1 juta 1 batang enggak 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 sebenarnya usaha-usaha ini kita tergantung 100% pada Allah maka ibadah diutamkan disini ya besok monggo ini suatu perusahaan yang mungkin agak aneh-aneh dikit tapi ya monggo di upload ini kebiasaan kebiasaan baik yang mungkin bisa ditiru oleh perusahaan lain ya jadi besok jam 7.10 kami sudah Allah Allah Surah Allah Masih ngaji dan segala macam pada sekitar waktu 45 atau 35 menit baru masuk ya tapi alhamdulillah perusahaan dari Nord yang tidak punya sebutir tanah sebutir semen atau semen sebutir semen maksudnya sebutir bangunan sebutir tanah enggak punya tanah sama sekali tapi alhamdulillah perusahaan ini sudah tidak punya hutan ya lah enggak punya hutan nih bang enggak punya sorry hutan ini mempunyai aset di mana di Sumatera Selatan ada di Sumatera Selatan ada di Sumatera Selatan ada apalagi jelancang apalagi di Jawa Tengah banyak sekali di Jember dan Jawa Tengah ya Bapak bisa lihat biografi selamat tulis di Omo dihitung biografi selamat tulis di Omo di Youtube anak buruk bergugunan menjadi pengusaha nasional ini latinya jadi biar ada motivasi dulu kiri dulu ngarit ini ya dulu ngarit mencari rumput tapi kok jadi pengusaha ya itulah semen harus mencontoh ya meniru di berkutulatkan jadi seperti itu ya saya kira itu yang dapat saya sempatkan terima kasih mohon maaf mungkin waktunya agak berlalu sedikit intinya saya sangat-sangat sekali bisa bertemu pandangan semua dan saya akan ikut bis bersama pandangan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Wabarakatuh